selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini lagi-lagi seperti yang kawan-kawan lihat ada sebuah Yamaha N-Max disini dan kali ini Yamaha N-Max kali ini benar-benar sangat-sangat berbeda dari Yamaha N-Max yang sudah pernah saya review berbeda dalam sangat-sangat banyak hal apa saja yang menjadi perbedaan dari Yamaha N-Max ini dibandingkan dengan Yamaha N-Max yang lain jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan di kolom deskripsi banyak banget ada video-video modifikasi N-Max X-Max di kolom deskripsi di bawah oke kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menonton pel Coordining selamat menonton! selamat datang di DK8000 video vlog yap kali ini saya langsung bersama owner dari Yamaha N-Max ini Yang berwarna biru, yang sungguh aduhai bohai ini Kenalin siapa namanya? Saya Adi, biasa dipanggil koplong Koplong, ya Saya panggil Adi aja ya, kalau koplong kayaknya Gimana gitu rasanya? Oke, Di, pertanyaan paling pertama, pertanyaan paling basic Kenapa memilih Yamaha N-Max untuk dijadikan bahan modifikasi? Karena kan ada ekspeksi, saya rasa kalau beli ekspeksi bisa nih sebenarnya nih Plus, Arta kenapa nggak milih Vespa? Kalau boleh, dicertiin sedikit Kalau menurut saya, N-Max lebih sporty Untuk part-part modifikasinya lebih gampang dicari Oh, siap, siap, siap Ya mudah kalau gitu, kita langsung aja kali ya ke jangka-jangka modifikasi ya Mungkin Adi bisa jelasin dari depan Adi, cara kayak enak Bisa disini ya Kita mulai dari kaki-kaki dulu, Kak Edi ya Bisa dijelasin mungkin, Adi Untuk di velg Saya pakai Firoxy Maxxis Yang di custom lagi Biar bisa pakai double disc Oh, ini Firoxy ini ya? Ya, Maxxisnya Saya pikir mirip kayak Original Ya, mirip originalnya Oke, oke Bannya Bannya saya pakai bedleg Oke Ukuran? Ukuran 120 120 ya? 120 ya? Iya Ya Sudah kelihatan Ya, biasanya sih 120 Kita lihat lagi nanti ya Setelah itu Untuk kaliper Di bagian pengiriman kaliper Saya percayain kepada Brembo Oke Saya pakai Apsedon Equinox Oke Untuk kenyamanannya Oke Memang lebih nyaman Daripada yang standar Oke Ini C&C ya? Iya, ini C&C Terus dari disc brake-nya nih Kiri-kanan? Disc brake-nya model Merak Scarlett Scarlett Ya, diameternya lebih besar Daripada yang Yang standar Standar Oke, oke Tadi saya beli ke depan Merak apa ini? Equinox Equinox Terus Memang ini ditunjukkan untuk Yamaha NMAX ya? Iya PNP untuk Yamaha NMAX Oh, bukan custom berarti ya? Bukan Oke, oke Cakram Brembo Brembo seri apa ini namanya? Yang 4 piston Kalau serinya Brando sih Selang rem dari Selang remnya Hell Ini Part juga ada part carbon juga ya? Iya Beberapa bagian Saya Ini konsepnya kan Racing look Oke Jadi beberapa bagian Saya carbon Buat Munculkan aura racing Terus Gih, sebentar sebelum kita maju sana Apa ide Kenapa modifikasi depan ini menggunakan Double disc brake? Karena jujur Dari banyak NMAX Ini baru pertama kali saya Lihat dan saya review yang double disc brake Kenapa? Ada inspirasi apa awalnya? Karena jujur saya suka ngeput soal Oke Jadi biar pengirimannya lebih Lebih mantap lagi Untuk sektor depan ini Berapa biayanya? Kalau boleh tahu? Kalau Di sektor depan Mungkin habis sekitar Sepuluhan Sekitar sepuluhan ya Oke Oke Siap Oke Mungkin kita begitu ke Bagian atas ini ya Lampu sennya Lampu sennya saya pakai JPA JPA Di custom Red Yellow Red Yellow Oke Yellownya berarti untuk lampu sennya ya? Ini juga Lampu headlampenya Headlampenya juga beda ya Kalau teman-teman yang lain Mungkin cuma ganti Apa Tambah diamond ya? Tambah diamond Atau lampu LED Tapi ini saya lihat Ganti full ya kayaknya Iya Ganti full Pake apa ini? Yang bagian tengah Saya pakai ID Dakar Oke Pajero Dakar Iya Pajero Dakar Kalau di bagian samping Itu untuk lampu tembaknya Siapa Produk Jepang Produk Jepang Oh ini berarti custom ya? Berarti luarnya tetap standar Bagian Dalemnya itu yang dicopet Diganti semua gitu ya? Iya diganti semua Oh oke Saya pikir ini Ada sebuah merek apa Sudah kayak gini Tinggal nempel Enggak ya? Enggak Dikustom Keren Itu dia Jadi modifikasi itu Tidak melulu tentang PNP ya Plug and play Tinggal pasang Jadi ada beberapa Part Yang memang tidak ada Dan terpaksa harus berpikir kreatif Gimana caranya Supaya Jadi yang beda gitu loh Kalau dari sisi tampilan Ini mirip kayak Dia Maxi Race kali ya? Kayak dia maker Maxi Race Cuman Iya dia maker Dia maker Maxi Race Cuman ini Full custom Keren Oke Di sini dari windshield nya? Windshield saya pakai OJITO Oke Kayaknya sisi depan sudah Kita mundur sedikit ke arah belakang Eh sudah sudah ya? Lihat ke arah belakang dulu Atas dulu deh Citirkan dulu dikit deh Dari grip Lalu master remnya Master rem saya percayakan pada Brembo RCS berapa itu? RCS 17 Oke Yang kanan? Yang ini RCS 19 Oke Lalu tabungnya? Tabungnya Brembo juga Brembo juga Jadi satu ya Nah di sini saya lihat ada gas spontan juga Gas spontan domino Gas spontan domino Ini Holder Produk dari KTC Terus Pion MHL Di sini juga ada beberapa tampilan karbon juga kayaknya Nah saya kemarin dapat interview teman-teman dari komentar selain ya Untuk masalah penggunaan karbon di sini Ya Kakaknya ini sering hilang ya? Untuk di saya belum sih Belum ya Mudah-mudahan jangan lho Jangan sampai Jangan sampai ya Soalnya saing banget ya Carbon udah keren Nanti dicungkil dulu Nah ini bisa diceritin sedikit untuk masalah penggunaan dari Brembo Kenapa penggunaannya Brembo Terus di sini ada gas spontan juga domino Kenapa milihnya domino Maksudnya kenapa enggak milih dari produk yang lain Gimana? Kalau pertama untuk master rimnya Karena saya pakai double disc Yang kuat Memang Brembo aja Untuk menahan double disc Oke 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 Yang untuk yang kiri Saya pakai Brembo juga Biar lebih kuat penggunaan di bagian belakang Karena untuk penggunaan belakang juga ada saya modifikasi Oke oke Nah itu bagian belakang nanti kita lihat ya Modifikasinya Karena head down juga Oke terus dari penggunaan sini Kalau untuk gas spontan Saya udah coba beberapa kali Beberapa gas spontan Merak lain Kurang nyaman Kurang nyaman Dan nyamannya disini Terus tampilannya juga lebih rapi dia Oke Jadi disini ada dua kabel ya Push and pull Jadi secara mekanisme Sudah pakai gas spontan Tarikannya lebih berasa lagi Oke siap kita ke bagian bawah sekarang Di bagian sektor sini mesin kali ya Mesin boleh cerita nih saya rasa mesinnya udah gak standar nih kayaknya nih ya Di bagian mesin udah gak standar Saya udah main di CPT CPT di ganti semua roller Iya roller, CPT, sama mangkok Kampas kopling Saya ganti semua Boleh tau produk apa yang dipakai? Pakai Umar Racing Umar Racing Iya Pakai Umar Racing Velocity-nya saya pakai kewara Biar anginnya lebih Lebih maksimal Lebih maksimal Terus Kaki-kaki belakang Pak kaki belakang juga nih Head down juga ya Mungkin bisa dijelasin mungkin nih Dari kaki belakang Saya juga pelaknya juga sama Oke Pelaknya Virocy Maxis Oke Cuma saya modif Saya custom dikit Biar bisa pakai Cakramnya Air-rock Cakram belakang Air-rock Oh cakram belakang Air-rock X-Max X-Max Oh iya Abis itu untuk Shopbacker belakang Saya percayakan sama Olin Karena memang kenyamanannya Lebih Dapat ya Maksimal Terimbang yang lain Bahan belakang itu ukuran berapa nih? Bahan belakangnya Blade Stone Ke 40 Terus Kita beralah Bagian belakang ya Bagian belakang juga Saya lihat ada Carbon juga ya Iya Di sparkboard Overlay juga ya Overlay juga Terus untuk Stoplamp Stoplamp gimana? Stoplampnya saya pakai JPA JPA Ntar kita coba lihat ya Seperti apa nyalanya Dari lampu stoplamp JPA itu Oke kita Joke Joke nya masih standar Standar ya? Tidak diapain sama sekali ya? Belum Ini apa namanya? Behal belakang? Behal belakang Diapain saja ini? Untuk behal saya potong Saya potong Kemudian di Dilapisi Carbon overlay juga Carbon overlay juga Keren banget Jadi kayak tanduk gitu Jadi ya Iya Nah ini mungkin Sektor Dua sektor paling terakhir Yang ada di sisi kanan Ini di bagian Kenal pot Terus Cakram belakang Sorry Sama radiator Bisa diceritain Untuk Apa namanya? Cakram belakang Kalau di cakram belakang Ini yang saya bilang tadi Pakai cakramnya X-Max Cakram X-Max tadi Tapi dengan cara Merubah velg Merubah aram Oh aramnya di custom juga? Aramnya saya custom juga Terus ditambahin breaker Breakernya langsung Searam Oke oke Ini last aluminium berarti ya? Iya last aluminium Terus pake ada Caliper Brembo juga? Iya Brembo berapa? Dua piston Dua piston Selan rem dari? Hel juga Hel juga Kenal pot? R9? Iya R9 Zeta Kenapa R9? Saya sudah ganda ganti Berapa kali kenal pot Kalau untuk tampilan racing Dapet disini Power juga dapat disini Ini dalamnya di custom lagi gak? Nggak Jadi standarnya R9? Oke Radiator? Radiator masih standar Cuma untuk covernya Saya custom Bentuk scoop Untuk biar Biar angin lebih fokus ke radiator Oke 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 Nah itu dia Ubahan Yang Dilakukan Pada Yamaha N-Max ini Untuk total modifikasi Kalau boleh tau Total semuanya Total di motor ini saja Sekitar 50 50an ya Yang worth it banget Di luar harga motor ya Iya Siap siap Mungkin Semua sudah bisa tolong di Ini dia Di depannya Kita denger Seperti apa ya Siap Dan Siap Terima didinkan Siap Siap Terima 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 Adakah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!